Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di AF Studio. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengunci aplikasi di HP Samsung. Nah, di HP Samsung sendiri sudah ada fitur kunci aplikasinya, tapi kurang menarik karena dia hanya bisa menyematkan aplikasi contohnya seperti ini. Jadi, ketika saya coba sematkan aplikasi YouTube dengan cara seperti ini, maka YouTube ini tidak akan bisa ditutup, teman-teman. Jadi, dia terkunci dan ketika saya coba keluar dari YouTube ini, maka otomatis layar HP kita akan terkunci. Nah, bagaimana cara untuk mengunci aplikasi yang seperti pada HP yang lainnya, di mana ketika kita buka WA ataupun buka aplikasi Shopee dan yang lainnya, nanti kita diminta untuk memasukkan fingerprint ataupun sandi. Sandi, teman-teman simak video ini sampai selesai. Oke, langsung saja di sini kita gunakan aplikasi AppLock Pro ya, teman-teman. Jadi, buka Google Play Store, kemudian ketikkan di kolom pencarian dengan kata kunci seperti ini, APPLock Pro. Dan inilah aplikasinya. Selanjutnya, teman-teman tinggal install saja. Oke, kalau aplikasi AppLock Pro sudah kita install, teman-teman silakan buka aplikasinya. Dan secara otomatis, kita akan diminta untuk membuat pin terlebih dahulu. Jadi, di sini kita bisa pilih 6 digit, 4 digit, atau bisa menggunakan pattern lock seperti ini. Saya gunakan pattern lock karena lebih mudah. Jadi, saya buat seperti ini. Kemudian pilih membuat, dan kita konfirmasi lagi pattern lock-nya atau polanya. Kemudian pilih menyimpan. Selanjutnya, kita izinkan terlebih dahulu aplikasi ini. Pada bagian tampilkan lebih dari aplikasi lain, ini teman-teman izinkan. Dan yang bagian AppLock Pro kita aktifkan seperti ini. Demikian juga pada bagian deteksi aplikasi yang diluncurkan. Ini teman-teman ketuk izin, dan aktifkan pada bagian AppLock Pro. Dan kita bisa langsung masukkan fingerprint kalau HP teman-teman untuk fitur fingerprint-nya sudah diaktifkan. Atau bisa ketuk batal dan masukkan pola yang sudah kita buat tadi. Berhubung di HP saya sudah ada fingerprint-nya. Saya masukkan atau tempelkan jari saya di bagian fingerprint ini. Dan di sini akan ada pertanyaan kata kunci pemulihan. Teman-teman silahkan pilih salah satu. Misalnya saya pilih apa nama hewan peliharaan pertama Anda. Di sini saya jawab kucing. Kemudian pilih menyimpan. Dan kunci aplikasi penting. Lalu pilih lewati. Nah, pada bagian terkunci. Ini adalah daftar aplikasi yang terkunci. Artinya untuk membuka aplikasi ini kita akan diminta untuk memasukkan pola yang kita buat tadi atau dengan menempelkan jari kita pada bagian fingerprint. Oke, secara otomatis aplikasi tadi dia langsung bekerja ya teman-teman. Saya coba buka WA. Nah, maka dia akan terkunci. Sehingga teman-teman bisa masukkan fingerprint-nya seperti ini. Atau kita bisa masukkan pola contohnya seperti ini. Jadi, kalau misalnya teman-teman tidak mau menggunakan fingerprint atau fingerprint di HP-nya belum diaktifkan. Di sini kita ketuk batal lalu masukkan pola yang kita buat tadi. Maka aplikasinya akan terbuka. Kalau misalnya teman-teman mau menghilangkan notifikasi dari AppLock Pro. Ini kita scroll lalu ketuk dan tahan. Dan nonaktifkan notifikasi. Lalu pilih nonaktifkan. Nah, maka dia notifikasinya hilang. Tapi untuk kunci aplikasinya masih bekerja di HP kita. Oke, kita coba lagi di Google Chrome. Dia juga dikunci. Nah, kira-kira seperti itu saja ya teman-teman cara untuk mengunci aplikasi di HP Samsung. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.